Oke, anda kemarin kan sudah lihat ini jadi masalah empiris Masalah empiris Jadi masalah bahwa riset anda itu Sebenarnya tidak jauh dari riset-riset yang sifatnya empiris Jadi empiris itu dari yang banyak anda sarikan jadi satu Itu kurang lebih Dari yang banyak anda simpulkan ada berapa macam Dari yang banyak anda simpulkan hubungannya bagaimana Ya kan, korelasinya bagaimana Dari yang banyak anda simpulkan apakah ada hubungan sebab akibat dan seterusnya Jadi intinya anda itu perlu data yang merintil banyak begitu Ya contoh kemarin ada dua proposal Lihat sama Raisa Yang pertama awalnya dari idenya Renal Ya Renaldi Sorry ini Renaldi sekarang ikut Pak Dini Oke, ya jadi Renaldi itu Idenya adalah Intinya ingin memodelkan Proses reaksi kimia Yang terjadi di air Nah, air sendiri itu kan Yang kita ukur Yang kita ukur itu kan hasil lahirnya Ya kan, jadi anda sampling air Itu yang anda ukur di live Itu adalah hasil lahir Nah, apa yang terjadi di tengah Untuk bisa memprediksi Di awalnya bagaimana Nah, itu yang akan dilakukan oleh Renaldi Nah, harapannya apa? Harapannya kalau ini bisa dimodelkan secara terbalik Maka kita bisa identifikasi atau memperkirakan Proses apa Yang mempengaruhi kimia air Kualitas air Yang datangnya secara alamnya Ya entah dari reaksi dengan batuan Reaksi dengan sumber-sumber Mungkin ada rembesan biotermal Misalnya Dan seterusnya Atau Kaitan dengan Aktifitas manusia Gitu Nah, dari situ Nah, sampelnya Untuk sementara Di Proposal itu Saya hanya nulis kurang lebih 15 Tapi itu Tidak menutup kemungkinan untuk Nambah Nah, jadi Saya Berharap Ini karena ini saya rekam Untuk BRC Renald Jadi, saya berharap Proposal yang berawal dari ID Renald itu Yang memodelkan kimia air itu Pakai software Produce Itu Bisa Membantu Peneliti hidrogeologi Atau bahkan mungkin pemerintah Untuk mengetahui tadi Proses apa Yang berasal dari alamnya Dan proses apa yang Kena campur tangan manusia Yang mengakibatkan Kualitas air ini menjadi seperti Sekarang ini Nah, jadi saya gambarkannya Kita mencoba Apa itu Mencoba Istilahnya orang Drill down Ya kan Sementara ini mungkin Kebanyakan orang apa Sampling Air Sini-sini Situ 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 Pengukurannya dilakukan Lebih dari sekali Nah, kemudian itu Drill down Jadi saya Kerojotkan lagi Sekarang Pemodelan Proses kimianya Gitu Reza Jadi Anda itu bisa berangkat Dari Kalau Anda punya pengalaman Misalnya Saya pernah lihat Anda Ngukur georesik ya Di Garut Atau di mana Saya di Balikpapan Tidak, yang sebelumnya Yang ada Pak Irwan Ada fotonya Lupa saya Di Pernah gak di Jabara Pernah atau enggak Belum Sudah Berarti di Balikpapan Nah, sekarang Di Balikpapan itu Hasil sementara Apa yang Anda Temukan Nah, itu Pak Jadi, itu ada Dua Aku-infer Pertama Aku-infer Langkal Yang bebas Oke Dia Kondisinya Pasir Lebih kasar Aku-infer dalamnya Dia ada Pasir halus Seperti-i-i Mampu Oke, kedalamannya Nah, kedalamannya Kalau aku-infer Langkal itu Sekitar 10 meter Dari permukaan Oke, 10 meter Kalau misalnya Yang aku buka-tetam Kemudian dibawa Antara 40-50 meter Lompat berarti ya Lompat Jadi, antara Sepuluhan ke 40 itu Mungkin Ada spesium Karena Emang balikpapan sendiri Kan bentuknya Ini anti-presi Kayak gitu Nah, ketulang Dari Dari Research Saya kemarin Itu Pagihan Sikrim Pagihan Jadi Biar Ada Di bawah Sorry Research Atau Pekerjaan Tiga Ini Tiga Masalah Memungkinkan Tidak Ini Untuk Plan B Anda Itu Di Wilayah Perusahaan Terkentu Oh Oke Tapi Toh Sekarang ini Anak-anak Geologi Kalau Tugas akhir Bidang Apa namanya Lidas Misalnya Itu kan Dianonimkan Ya kan Saya dapat data MAT Banyak sekali Nah, itu dia Tapi itu Penduduk Penduduk Jadi Uniknya itu Jadi Di bagian selatan Penduduknya itu Pake Semur Galia Ya Pak Karena mereka Empat nek Masalah 5 meter Terkentu Abu Bukar Bimas Nah Tapi Kualitas Airnya Itu Kualitas Basingnya Lebih Terung Nah Kalau Misalnya Dia Maka Yang Bawa 40 meter Terang Mereka Akhirnya Bidang Tapi Berbau Kesipa Jadi Itu kan Dikas Itu Banyak EF-nya Terus Saya Baca Di regional Emang Ya Karena Dia Masa Banyak EF Basing Terus Warnanya Pada Komplek Mas Kenapa Saya Ganti Kompa Tiap Berapa Tahun Karena Dia Mudah Korosi Dan Kandung Abisnya Terus Luar Oke Sorry Kalau Kalau Saya Bisa Bisa Lokalisir Daerah Yang Masuk Dalam Wilayah Perusahaan Itu Ini Perusahaan Migas Batubara Oke Anda Lokalisir Yang Ada Di Wilayah Perusahaan Itu Terus Ada Juga Yang Ada Tidak Di Luar Wilayah Perusahaan Ada Sifatan Kalau Pertek Anak Geologi Sering Dianonimkan Daerah X Jadi Anda Tidak Sorry Tujuan Awalnya Apa Memetakkan Diro Geologi Itu Memerlukan Semua Karena Dia Buat Masjid Senter Dia Maru Oke B B B Semua Jadi Anda Tau Ada Berapa Lapis Muka Air Tanah Dimana Mungkin Suatu Saat Kalau Itu Di Pompa Pengaruhnya Kepada Semur Semur Yang Lagi Nah Sekarang Kalau Misalnya Anda Anonim Terus Terus Bahkan Mungkin Peta Tidak Bisa Dibetilkan Jadi Cukup Peta Kalimantan Timur Ya Peta Satu Provinsi Satu Titik Gak Jelas Ada Dimana Daerah Menurut Saya Itu Bisa Tapi Digemukkan Sedikit Analisis Jadi Anda Mungkin Lebih Kepada Kita Kerucutkan Kenapa Kok Banyak Besi Ya Kan Nah Mungkin Anda Bisa Mencari Makalah Eh Sorry Data Dari Makalah Yang Lain Yang Tahun Sebelumnya Anda Ngukur 2018 Atau 2019 Tuh Coba Cari Dengan Kata Kunci Sumur Balikpapan Atau Air Tanah Balikpapan Dan Sebagian Lokalisir Makalah Yang Di Dalamnya Ada Titik-titik Sumur Ya kan Yang ada Koordinatnya Ya kan Nah Nanti pada saat Implementasi Anda Ngeplot Nggak usah Dikasih Koordinat Jadi pada saat Anda Ini Yang penting Ada titiknya Tapi tidak ada Koordinat Gitu Gitu Koordinatnya itu Jadi Dibagikan Secara terbatas Bisa Jadi tetap Koordinat ada Untuk Bukalan yang Ngeplot Ya kan Tapi Di dalam Apa namanya Tugas Akhir Itu dipisahin Dikunci Koordinatnya Saja Gitu Bisa Atau Dihitamkan Bisa Jadi Tetap ada Sumur 1 sampai 30 Misalnya Tapi koordinatnya Hitam Ya kan Terus ada Muka air Tanah Dan seterusnya Terus Itu 2019 Nanti ada lagi 2018 Sama juga Kalau misalnya Walaupun Data yang Sebelumnya itu Terbuka Tidak ada masalah Tapi kan Kalau Anda Plot koordinatnya Ada orang Bisa ngebag Itu Dari mana Ya kan Sumur yang lain Dari mana Sama saja Ini di Blok hitam Tidak ada masalah Nah Di situ Mungkin Anda bisa Sedikit Mulai Berpikir Ada perubahan Tidak Sejalan dengan waktu Gitu Ya Jadi kondisi 2019 Itu sekarang Nah Anda mundur nih Makalah yang ada Tahun berapa Acak aja Random Mau tahun berapa Anda nemunya 2005 Pakai Anda nemunya 2010 Pakai 2008 Dan seterusnya Pakai Nah jadi Anda bisa Meng 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 Identifikasi Ya kan Perubahan Muka air Tanah Dan polanya Ya kan Nah Kalau mau lebih Kemuk lagi Untuk S2 Kualitasnya Barangkali ada Gitu kan Apakah sejak dulu Banyak Terus yang Anda Ngobrol sama penduduk Kenapa harus Ganti kompas Setiap sekian tahun Itu menurut saya Diatan Disitulah sebenarnya Kualitatif Riset Itu disitu Riset kualitatif Sayangnya Yakin saya Tidak Anda Dalami Tidak Saya sih Nanyanya ini Pak Apa yang Anda Tanyakan Tidak 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 Contour biasa Tidak Rockwork Biasa Tidak 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 Potong Siklusnya Tapi Dari 2019 Mudul Ke Belakang Anda Waktu Wawancara Anda Wawancaranya Terus Pada Kedalaman Sumur Tidak Apa yang Tidak Tidak Memang Tidak Tidak Asal Tidak 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 Tahun Tidak 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 seumur ini debitnya berapa? bombanya ada untuk memenuhi kebutuhan berapa orang di rumah ini nah selama ini bapak gimana masalah si banyak ini apa yang bapak lakukan selama ini iya nah itu jadi ada tumpah pasang pipanya diporsi terus dia kan gampang koreksi misalnya beberapa tahun dia dengan pbc ini agak awet mas cuman kepompanya tetap aja harus selalu selama korosi itu bisa dua ya korosi itu kan kalau ph rendah ph nya memang rendah nah itu saya gak bauin budget meter oh celup-celup gak bawa karena saya fokus utawanya sih dari emat ya kan jadi jadi anda itu lho kenapa saya itu bilang ke anda semua sejak awal itu harus berpikir lebih jauh sedikit karena panjang sedikit gitu jangan-jangan ini bisa jadi tugas sahaja gitu gitu lho ya jadi tidak tidak berpikir praktis gitu anda itu berpikirnya kadang-kadang terlalu praktis disuruh kesana kesana bawah secukupnya disuruh kesana kesana gitu gitu nah tapi mungkin bisa anda cari data yang orang lain secara general ph nya berapa nah tapi kan satu bisa korosi dua bisa apa terjadi apa kalau banyak terjadi apa hidro kimianya pak Irwan sudah selesai ya korosi itu kan berasa gampangnya dari besi keras dikikis oleh air yang asam gitu berkarat dan seterusnya tapi ada satu lagi proses yang mungkin mengakibatkan pompa itu atau pipa itu menjadi tidak berfungsi maksimal apa itu dengan penjelasan tadi banyak apa itu pak proses apa presipitasi presipitasi besinya itu ya jadi besi itu dari yang tadinya larut di dalam air ya kan kemudian karena punya kondisi tertentu ya akhirnya misalnya menjadi koloid yang suatu saat mengumpal menjadi keras kemudian ya kan kerasnya itu nempel di pompa rongga romba pompa dan pipa-pipa yang ada di luar pompa ya presipitasi nah yang gitu-gitu itu bayangan saya bisa dilakukan dengan caranya si Renanti jadi sejauh mana besi itu pada temperatur berapa besi itu bisa kemudian berubah yang tadinya larut menjadi membentuk kumpalan koloid dan mengeras gitu ya kan gitu jadi menurut saya itu bisa di dalam gitu data kualitas airnya masih di tasnya saya mengambil sampel saja ambil tidak karena Anda memang tujuannya untuk itu ya bahkan Anda bawa alat celu-celu juga saya bawa itu ini multimeter sederhana itu bukan rala juga tidak tahu yang keinggapan kan bukan di meter sederhana itu untuk mengkaitan kan tapi kan yang PH itu kan standar ada berapa semur yang Anda datangin? 25 tuh Pak balipapan itu krisis air tapi ya ya gitu Pak apa ya yang 7 sampai 8 semur itu berdekatan jadi persebarannya kurang bagus tapi ada beberapa semur itu saya dapat agak pentingnya lebih jauh dari 1 semur dari perusahaan jadi saya tahu oh dan disini pikirannya segini makanya saya bisa ngasih gambaran kayak gitu soalnya saya dapat satu informasi dari perusahaan bukan screennya berapa pikirannya update-nya berapa disitu terus saya akhirnya dapat update-nya saya dapat kontaknya iya tapi kan Anda sampai sekarang ini Anda kan bisa menulis bahwa ada 2 aktiver besar di balik papan ya kan yang satu yang gantal tadi dengan segala kekurangannya dan kelebihannya yang satu lagi yang dalam yang tertekan yang tertekannya itu ada bukti memang tekanan tinggi Baza tidak sih pada percaya geolist ini soalnya sih waktu jadi kenderaan sama si hasilnya result jadi awal-awal dia agak belasan terus waktu di pedalaman sekitar 20-40 sudah set set setelah itu dari pas pentangannya agak lebih panjang lagi dia kait lagi tentu belasan jadi saya sih kiranya gitu jadi dia tuh pasir ketemu lumpung pasir lagi nah kemarin gue kemudian yang bakal lejar yang itu yang apriferan gue di dalamnya lagi soalnya kan takutnya aprifer dan kal dipakai warga betul jadi langsung kalau dari saya sih sugest saya sugest yang bakal model mungkin pakaian bawah nah sekarang kita konsentrasi yang di atas ya kan bahkan ini kalau cara apa ya bukan cara taktis anda punya temen gak tinggal di balik ada papan untuk orang yang itu yang anda wawancara itu ada punya nomor teleponnya sebenarnya bisa memungkinkan gitu sampling dilakukan mereka anda bayar dari sini ya kan jadi apa namanya sebenarnya banyak cara untuk supaya setiap waktu itu tidak terbuang itu gitu nanti kita lihatlah diantara bertiga ini mana yang lulusnya pas pas deadline maksudnya sorry saya bukan nakut-nakut bukan maksud saya gini loh tolong-tolong anda juga memahami saya jangan sampai anak-anak S2 dan S3 itu hanya jadi beban kenapa jadi beban ya karena tetap harus didorong-dorong untuk lulus tepat waktu beda dengan S1 kalau S1 itu memang dari 100% bisa jadi mungkin 85% 90% tepat waktu gitu loh jadi tolong tolong saya juga dipahami saya nggak ingin anda itu nanti kurang lebih seperti itu nah jadi kembali ke sini dari yang contoh saja yang tadi disampaikan oleh kaisa anda itu baru bisa bilang seperti tadi ada dua pak akif yang dantau darah itu kan setelah berapa tutik geolistrik anda satu D nya ada 8 terus dua D nya ada 2 lain jadi ada 2 lain dapat yang dari yang dua D lainnya sih berkiranya misalnya kemarin bisa di semuka restu juga sih 8 dari satu D itu saya bisa isi keempatan ya artinya setelah anda melakukan beberapa lintasan 2 D dan berapa lintasan 2 D anda baru bisa bilang ada 2 ya coba kalau anda misalnya ngukur hanya satu itu berani nggak anda bilang ada 2 sistem pak dan itu seluruh balai papan seperti ini misalnya kan tidak bisa dan anda jangan berpikir baru anda loh yang mikir geolistik di balai papan sebelum anda ke sana pernah googling nggak anda saya googlingnya ini pak hasil dari komunitas balai papan juga sih nggak yang lain yang lebih umum gitu googling tidak ada apa sih pak saya dapatkan dari pakai google scholar itu nggak sudah anda lakukan waktu awal saya perangkat saya apa ya biasanya jadinya revelsi dulu terus kira-kira gimana saya pertama terlihat biologi regional terus ke petan hidrobiologi terus baru serting-serting itu kata ya bener saya lihat ada dua tidak ada dua kemudian ada tiga ada satu yang natal terus api yang yang paling dalam ada satu lagi bawah ada tiga tapi anda yang anda deteksi hanya sampai dua karena kemampuan geolistik kan nggak nah jadi kan anda di sini sebenarnya sudah melakukan evaluasi ya kan evaluasi dalam arti sebarusan anda bilang pak sebenarnya ada tiga ya kan banyak orang bilang tiga saya lihat penampangnya ya kan tapi pengukuran saya tidak sampai tiga bentangannya kedalamannya itu tidak sampai manjang kau akibar yang nomor tiga nah itu sudah satu kriteria for evaluation gitu ya kan yang berikutnya tadi anda bilang pak ya kan saya harus nanya penduduk berapa dalam sumurnya ya kan karena saya nggak bisa ngukur ya kan karena saya nggak bisa ngukur maka saya tanya nah seberapa yakin anda dengan penjelasan orang itu ya kan tidak salah dan nggak harus wah ini kan kata orang saya nggak bisa percaya atau nggak dimasukkan ke dalam analisis nggak masukkan ke dalam analisis tapi sejauh mana kepercayaan anda nah itu evaluasi contoh misalnya begini anda nanya nggak orang ini adalah pemilik rumah tangan pertamanya atau sudah berpindah tangan berapa kali ya nah maksud saya yang seperti itu kalau yang anda tanya adalah pemilik tangan pertama maka dia yang mungkin yang bikin sumur itu dia ingat kan gitu ya tapi kalau yang anda tanya adalah pemilik kedua maka dia kalaupun dia nanya maka dia akan hanya dengar dari pemilik pertama kalau dia nanya kan gitu ya atau mungkin dia juga sudah lupa nah itu kriteria for evaluation contoh kriteria for evaluation yang lain adalah misalnya itu keseimbangan ion ya kan keseimbangan ion yang plus minus itu lebih dari 20 atau kurang dari 20% nah itu kriteria of evaluation ya kan sampai ada orang bilang begini tidak masalah misalnya keseimbangan ionnya itu cukup besar yang penting sampel anda itu satu grup dikas oleh lab yang sama gitu jadi tingkat kesalahan akan sama semuanya gitu jadi jangan yang ada 20 sampel yang 10 di lab A yang 10 di lab B gitu ya jadi lebih baik anda kalau bisa memang ngetes sih yang sama ya kan untuk menjaga derajat kepercayaannya atau kalau pun ada salah ya salahnya sama nah itu kriteria for evaluation gitu ya nah jadi nah ini nah ini nah yang yang penting adalah kan anda itu ingin menguji hipotesis contoh anda begitu anda nyampe kebalik tapan hipotesis anda apa? ada berapa akibat? tiga tiga nah ini contoh ini ini menarik ini terus 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 nah saya pikiran emang pergerakan saya matanya rendah oke rendah itu maksudnya jangkal makanya saya beli kabel listriknya jauh lebih 15 meter biar saya mobilnya cepet terus hipotesis saya kedua lagi eh tiga lagi sebenarnya saya lebih prefer pemetaan sumbur dari pemetaan singkapan karena emang sudah punya pemetaan tapi somehow saya dapat pentak lho jangan kan di balik papan anda jalan di jalan tol pantura saya pernah tunjukin fotonya ya itu di paret-paret rest area itu singkapan rata flat rata gitu singkapan di paret pemisah jalan singkapan gitu jadi apa namanya ya tidak harus terlalu terlalu dari observasi singkapan kalau di kota itu pasti masih ada saja ya kan tapi kan tergantung tujuannya untuk apa ya kan kalau untuk tujuan anda kemarin mungkin tidak terlalu signifikan ya kan cukup anda baca gira-gira bagaimana kan gitu ya nah jadi confirmation that it is proven jadi misalnya begini ya proven eh konfirmasi begini mungkin anda tadi bilang hipotesisnya ada tiga akibat katakan anda ukur biologisnya satu oh ada tiga dua titik kedua oh memang ada tiga titik tiga oh cuma dua mungkin ada penipisan dan seterusnya ya kan dari data anda sendiri jelas ya ada tiga akibat yang tadi dua titik yang pertama tapi kalau misalnya itu artinya kan dikonfirmasi ya hipotesis anda yang anda datang baca-baca dan seterusnya hipotesis anda akibatnya ada tiga anda ukur dua titik keluarnya tiga kan gitu ya mungkin Pak Karlan ya mungkin Pak ada tamu Pak sudah saya WA ke Pak Karlan lokasinya pindah ke T.A.T. Pak Karlan nah terus tapi toh selama anda tidak punya singkapan misalnya yang kalau anda proyeksikan itu akan menjangkau akibat yang ketiga tadi maka kan sebenarnya anda tidak bisa membuktikan secara ini ini bahwa memang ada tiga akibat disitu bisa dipahami ya ya gitu jadi walaupun memang ada datanya tapi akibat ini proven karena sebenarnya anda tidak lihat sendiri barangnya anda cuma mengukur impresi jadi anda menerima impresi dari geodistrik sepertinya ada tiga ini gitu ya tapi anda tidak punya data sumur misalnya yang menjangkau sampai akibat ketiga anda lihat lognya misalnya oh iya iya akibat tidak itu adain gitu ya dan seterusnya gitu jadi tetap aja walaupun terkonfirmasi sebenarnya tidak proven karena anda tidak melihat atau tidak mendapat atau tidak punya data yang realnya dalam hal ini apa kemboran atau sengkapan tapi katakanlah begini anda tadi bilang hipotesis saya akibatnya tiga tapi dari dua puluh atau sepuluh titik yang anda ukur anda hanya mengidentifikasi hanya dua artinya kan hipotesis anda tidak dikonfirmasi betul ya tapi tidak berarti kemudian hipotesis anda bahwa balik papan terdiri dari tiga agiver menjadi salah ini kenapa ya karena saya mengukur di sana itu bertangannya tidak bisa panjang ya kan nah orang-orang ini mengukur mengukur agivernya biolistriknya itu kalau saya ngarang cerita dilakukan pada saat area-area tertentu di balik papan masih sangat kosong jadi dia mengukurnya disitu jadi bisa panjang maka mereka bisa memberitahu kita kemungkinan ada tiga akiver nah sementara pas rahisa datang ke sana mengukur tanah tanah pendek hanya dua tapi walaupun tidak tidak terkonfirmasi oleh pengukuran anda tidak berarti hipotesis akiver yang ada tiga itu menjadi salah gitu jadi itu makanya namanya ilmu terutama ilmu tidak kita ini apalah mau disimpan simpan mau meneriti gunung bukan kita yang bikin gitu ya mau meneriti mengukur muka air tanah gulungan kabelnya bukan kita yang bikin ya kita bikin lah merangkai sendiri pakai alat itu anak TG yang perempuan-perempuan itu grup yang TG 4 niru niru dia bikin itu jadi pakai multimeter gavometer pakai kabel dia tiru nah itu juga bukan anda yang bikin anda merakit terus misalnya datang alat juristrik anda mengukur-mukur alatnya juga bukan anda yang bikin gitu jadi sebenarnya apa yang bisa dipatengkan kenapa kita simpen-simpen gitu kan karena modal kita sebenarnya hanya ini kan ya kan sementara untuk ilmu kita ini kapasitas kita kepala ini ada betasnya nggak mungkin ini benar semua ini ya semua anak-anak ini sudah lulus bukan dari arti hasilnya memang sudah paling betul udah mereka itu lulus karena mereka bisa menjelaskan dari awal sampai akhir secara runut kesimpulannya tidak melebar dan tidak terlalu sempit gitu ini anak-anak yang sudah lulus gitu jadi kalau saya setelah tugas akhir ya sebakan gitu sampai ke datanya titik-titik yang anda ukur tadi seandainya anda tidak dibiayai biaya komersial ya sebakan nanti ada orang nambahin lagi titiknya ada orang nambahin lagi nanti ujung-ujungnya mungkin 5 tahun lagi ada orang yang membuktikan sah sudah balik papan lagi ukurnya 3 gitu jadi kurang lebih seperti itu kalau pikiran kaya ya jadi evaluasi ini pun jangan terus membuat anda berkepanjangan sampai akhirnya tidak lurus atau lurusnya mau karena saya masih tidak yakin pak ini akibatnya 2 ke 3 terus seperti itu ya tidak akan selesai selesai ya ya nah contoh misalnya ini 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 hanya berlaku di luar kita ilmu-ilmu yang 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 apa namanya riset-riset yang originalitasnya itu pada tahap teori sampai konsep ya kan contoh benar ini do we use the appropriate teori jadi anda pakai teori yang yang sudah pas belum dengan urusan balik papan ya kan anda pakai teori masalah air tanah tertekan sama tidak tertekan anda pakai teori masalah resistifitas ya kan dan responnya terhadap barang yang kering dan barang yang basah kan gitu ya terus anda juga pakai teori apa Darsi mungkin dan seterusnya ya kan jadi anda tidak hanya menggunakan tidak menciptakan ya kan teori lain kemudian do we measure how do we do appropriate and then variables jadi anda untuk mengetahui akibat di balik papan ada berapa biji apa yang anda lakukan ya saya cari singkapan karena singkapan maka saya pakai geolistrik teori yang ini listrik itu akan menunjukkan respon berbeda kalau dia ketemu barang kering sama barang basah nah kemudian apa lagi disini saya lancat variabelnya apa lagi saya ukur muka air tanahnya mungkin pada saat kalau anda bawa multimeter pH TDS dan lainnya saya ukur temperatur TDS untuk apa karena saya ingin tahu hubungannya seberapa dekat dengan temperatur udara di permukaan kan gitu ya dan seterusnya ya kan jadi pada saat riset anda harus lihat ini ya kan jadi jangan anda bilang daerah resapannya dimana misalnya di daerah selatan balik papan misalnya ya kan tanpa anda mengukur muka air tanahnya tanpa anda membuat apa peta isopreatiknya sampai bisa narik garis alutan air tanah ya kan tanpa misalnya anda mengukur isotopnya gitu jadi jangan bilang-bilang apa daerah resapan ya kan tapi anda boleh bilang bahwa aktifernya itu dua pak nah dua ini kalau saya perhatikan dan dihubungan dengan penampang geologi kemungkinan dia tersingkapnya di bagian selatan balik papan dan kalau ini misalnya betul tersingkap di sana dan terjadi hujan maka kemungkinan dia mengalir ke sini kalau sampai situ anda bisa bilang begitu ya tapi anda tidak bisa bilang gitu dengan-dengan yakin bahwa nah ini ini itu contoh saya yang minggu lalu saya bilang begini kalau anda tidak maka anda itu bisa membandingkan dengan daerah yang di luar balik papan bener gak kalau daerahnya itu melintasi gas balik papan FE nya tidak banyak jadi anda bisa bilang apa yakin saya FE banyak itu hanya ada di gas balik papan di luar gak ada pak saya sudah kunjungi 5 titik gak ada misalnya gitu ya kan jadi ini itu untuk meyakinkan nah sayangnya memang kita tidak kita jarang ini melakukan ya kalau kita sudah menentukan P apaannya di A ya di A aja ya kan bahkan bahkan pada saat di luar daerah A ada orang yang menyediakan data mentah dan itu anda temukan anda juga tidak membandingkan gitu loh iya kan bisa gak dipahamnya jadi kalau kalau S2 itu mestinya begitu anda harus yang menembak sendiri jawaban anda atau analisis anda sampai anda yakin harus ditembakin sendiri coba saya bandingkan dengan sampel punya orang lain oh tanpa beda kenapa oh alatnya beda kan gitu misalnya dan seterusnya sayangnya memang gak pernah itu dilakukan ya jadi ikut masuk pak ini pak karna masuk masuk itu kurang lebih ya ada ada pertanyaan sebelah sini iya pak iya pak baik bisa ada pertanyaan sampai sini jadi di ini sekarang saya sedang ngomporin anak-anak ini supaya sejak awal itu memikirkan tugas akhirnya gitu loh iya kan pak iya kan bapak ingat dalam suasana yang sama dua tahun yang lalu kan gitu saya bilang hal yang sama gitu iya kan jadi nah kebetulan Raisa ini salah satu yang ditekuni listrik juga jadi menurut saya sebenarnya kita kadang-kadang kita sendiri yang menghilangkan peluang untuk lulus tepat waktu gitu kan seperti yang saya sering saya sampaikan bahwa anda itu mau belajar yang lain gak ada masalah gitu tapi kan namanya tugas akhir eh sorry S2G S2 atau S3 atau S1 itu kan ada bentro kepentingan antara administrasi anda harus lulus dan kepentingan substansi anda ingin belajar sesuatu kan gitu ya jadi harus-harus ini ya dan kemarin ada dua proposal yang pertama Renanti yang kedua punya Arifin urusan satu lebih ke arah selatan anda ya kualitas air di Das Cikapundung dan Citarum tapi yang selatan Bandung yang satu lagi dari arah hulu ke arah hilir tapi pakai Sobel untuk memodelkan kimia air dan itu sejak sekarang mudah-mudahan proposalnya dapet baik jadi kita mungkin ini ya kita eh dan tempat content memelih dan sejak men